Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di video pembelajaran jarak jauh bidang studi teknologi informasi dan komunikasi di SD Budi Murni 7 Medan Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan dan juga kesempatan kembali untuk melaksanakan proses belajar-mengajar baik hari ini kita akan menggambar sebuah seekor hewan dengan ciri-ciri dia bertubuh belang lalu dia bisa terbang dan jika dia diganggu dia akan menyenang ya mungkin di pikiran kamu sudah tepat ya mungkin kamu akan menjawab seekor lebah ya hari ini kita akan menggambar seekor lebah ya jadi setiap apa yang saya tutorialkan tolong kamu perhatikan kamu kamu amati baik-baik bagaimana tahap-tahapannya ya dan bagaimana cara membuat bagian-bagian tubuh dari seekor lebah ya baik langsung saja menggambar lebah dalam program pine ya nanti kita akan menggambarkan seekor lebah ya seperti gambar berikut ya seperti gambar berikut sudah sudah bisa kamu amati coba kamu amati terlebih dahulu ikon-ikon apa saja yang kita butuhkan nantinya untuk menggambarkan seekor lebah seperti berikut ya mungkin nanti kamu dari bagian kepala bisa kita gunakan ikon oval bisa juga kita gunakan curve ya lalu bagian atas kepalanya bisa kita menggunakan ikon oval akan tetapi nanti ada taktiknya eh cara-caranya ya kita crop apa itu crop kita potong gambarnya setengah sehingga muncul lengkungan seperti antena ini kemudian bagian sayapnya kita pasti akan menggunakan ikon curve yang fungsinya untuk membuat garis melengkung lalu bagian tubuhnya kita menggunakan ikon oval akan tetapi kita crop ya di bagian sininya lalu bagian corak tubuhnya bisa kita menggunakan ikon oval ya ikon curve ya lalu bagian belakangnya kita bisa menggunakan ikon triangle ataupun ikon line baik langsung saja kita masuk praktiknya ya persiapkan dirimu kamu perhatikan langkah-langkahnya baik kita mulai saja kamu perhatikan perlahan-lahan baik ini terlebih dahulu kita akan menggambarkan tubuh dari seekor lebah selanjutnya kita akan menggambarkan bagian depan yaitu bagian kepala dari seekor lebah oke kita satukan dia jangan lupa kita kita hapus yang berada di bagian depan kepalanya ya jika sudah kita hapus sekarang kita akan menggambarkan bagian saya yang fungsinya untuk membuat dia bisa atau dapat terbang kamu perhatikan cara melengkungkannya menggunakan ikon curve lalu agar cepat ya dan hasilnya lebih baik kemudian kita select ya kita seleksi lalu kita copy ingat bagaimana cara meng copy ya menggandakan gambar kemarin kita copy kita copy kemudian kita rotip fungsinya untuk mengubah arah dari sebuah gambar atau karakter ya kita balikkan gambarnya lalu kita satukan kita satukan ke bagian tubuh dari lebah tersebut oke lalu kita akan membuat bagian bagian dari kepala ya ada nanti dia antenanya ada matanya dan juga ada juga mulutnya jangan lupa kita berikan senyuman yang terbaik oke nah kamu perhatikan itu bagaimana cara membuat antenanya tadi dia dari ikon oval kemudian kita seleksi ya kemudian kita crop lalu agar hasilnya sama dan menarik bagus kita copy ya ini bagian mata dari sekel lebah tetap kita copy lagi oke copy pasti untuk meletakkan hasil salinan kita satukan ke bagian tubuh lebah lalu jangan lupa lihat nah disitu dia tidak menggunakan ikon curve melainkan menggunakan ikon oval akan tetapi setengah dukungan tersebut kita copy kita potong sehingga menjadi bagian mulut sekel lebah lalu jika kita amati sekel lebah pasti dia mempunyai ciri yang khusus atau ciri yang unik tubuhnya akan belang ya ada kuning dan juga ada hitam oke kamu perhatikan bagaimana caranya membuat nanti belang daripada tubuh si ekor lebah oke jika sudah kita akan membuat bagian ekor dari si ekor lebah ini adalah senjata dari se ekor lebah jika dia merasa terganggu dia akan menyengat oke gampang bukan ya jika kamu ada niat untuk belajar dan semangat dan jiwa pantang menyerah kamu pasti akan dapat melakukan apapun itu oke sekarang kita beri warna pada lebahnya oke oke sudah jadilah se ekor lebah yang kita inginkan oke sangat gampang bukan jika ada komputer kamu silahkan kamu perhatikan sekaligus belajar ya jika tidak ada jangan kamu paksa orang tua kita ya cukup hanya kamu perhatikan dan jika nanti di tahun depan kita bisa diberi waktu ya untuk praktik tatap muka disitulah kamu tuangkan semua apa-apa saja yang sudah saya berikan kepada kamu oke baik cukup dulu video pembelajaran kita hari ini silahkan kamu amati dan juga kamu pelajari catat nama ikon-ikon apa saja dan juga fungsinya ke dalam buku kamu kemudian foto kemudian kirim ke modul aplikasi pembelajaran yang sudah kita pilih oke baik sampai berjumpa minggu depan salam sehat tetap jaga kesehatan kamu dan jangan lupa berdoa salam